Pak, bisa ceritakan Pak, bagaimana teknologi penantapan kita telah lakukan pada sore hari? Jadi gini, memang pada awalnya, kemarin pada tanggal 7 Mei 2019, sekitar jam 17.30, telah terjadi peristiwa penyamretan atau istilahnya sekarang IPK. Kemudian meranting, Uni Lidik melakukan penyelidikan dalam langkah-langkah pemungkapan. Dan malah Alhamdulillah, kita mulai menemukan beberapa informasi, kemudian kita kembangkan. Dan pada akhirnya, tadi siang, sekitar jam 1 siang, kita dapat informasi bahwa polaku sedang mau menjual, HP hasil kejahatan. Untuk pelaku sendiri ada berapa orang, kemudian? Untuk pelaku ada 2 orang, satu sebagai drivernya, yang kemudian yang di belakang sebagai pelakunya. Jadi mereka berdua memuat cainan, satu jogi, satu pemetiknya. Inisial pelaku, kemudian? Untuk pelaku, inisial 1 IM, 1 dengan IW. Jadi modus dari pelaku untuk mengelabui korbannya itu bagaimana, kemudian? Ini modus, seolah-olah si pelaku ini, si korban ini menabrak pelaku. Akhirnya jalan pelan-pelan, kemudian di hati-hati di, pada saat lengah inilah, si pelaku menyambar jamret HP milik korban. Untuk pelaku yang dilumpuhkan itu, kemudian, itu karena pelawanan atau mencoba kabur atau bagaimana, kemudian? Jadi untuk pelaku yang kita berikan tindakan terukur, itu pada awalnya ada 2 pelaku. Satu menjual hasil kejatanya, satu nunggu di sepeda motor. Pada saat mau ditangkap, yang usah-usah melarikan diri. Ya, melarikan diri, kejaran-kejaran dengan petugas kita, akhirnya dapat kita lumpuhkan. Dan yang kita sebetulnya sudah berikan tembakan beringatan, namun demikian, si pelaku tetap terus melarikan diri, sehingga dengan terpaksa kita berikan tembakan untuk melumpuhkan. Jadi kebetulan benar-benar kahdinya. Jadi informasinya, kemudian, untuk pelaku yang dilumpuhkan ini, apakah benar seorang residipis, kemudian? Nanti akan kita sedidiki, ya. Tapi informasi sudah banyak masuk, bahwa selain di geng pendidikan, ada tempat-tempat lain, mungkin dia juga melakukan. Nanti akan kita menemukan. Terima kasih.